Ini dipanggil, satu disana Sebanyak 11 bedeng yang menutupi saluran dan berada di dua wilayah yakni 9 bedeng di Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran dan 2 bedeng di Kelurahan Penjataan Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dibongkar petugas Satuan Polisi Pamongkeraja atau SAP OTP Senin 7 Maret 2016 Pembongkaran dilakukan lantaran bedeng tersebut merupakan bangunan liar dan menutupi saluran yang mengarah ke Kalibulu Bantauan berita Jakarta TV, proses penertiban yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Irman Shah ini berjalan kondusif Tampak puluhan Satpol PP membantu membongkar bedeng-bedeng milik warga yang sebelumnya dijadikan tempat tinggal dan menampung barang bekas Selain itu, satu unit alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pembongkaran Ya penertiban kita hari ini sesungguhnya adalah laporan dari warga satunya Terus kemudian juga memang kita perlu untuk melihat kembali membersihkan semua yang berkait dengan saluran-saluran Di sini kan kita lihat ada kali, pinggir kali itu 10 meter Itu memang kita harus betul-betul amankan supaya kaitannya dengan antisipasi kita banjir Nah sekarang ini ada dua kelurahan di dua kecamatan Jadi kecamatan Pasar Minggu itu ada penjagaan barat Terus kemudian di kecamatan Pancoran ada Kalibata Sembilan pemilik yang di pedeng ya Yang dimasukkan Pancoran Kemudian yang dua lagi ada di pedeng-pedeng Alhamdulillah sudah mereka bongkar sendiri Sekarang ini kita tinggal membantu untuk mulai membersihkan Membersihkan, TPS Sumba membersihkan Sementara ada berapa, dua tiga rumah yang masih sementara kita bongkar ada di belakang ini Tapi insya Allah semuanya akan segera selesai Tinggal satu rumah tadi di belakang yang dia minta waktu Karena mau berangkat kumroh Saya beri waktu sampai dengan pulang-pulang Nanti dia akan bongkar sendiri Jadi pada prinsipnya Alhamdulillah hari ini tidak ada masalah kumroh Yang nanti semua bisa berjalan-jalan Bedenk-bedeng ini sendiri menempati lahan Pemprov DKI atau memang gimana? Kalau di sepanjang sungai itu Kali itu terlalu berupa nantana negara Itu kira-kira 10 meter Sementara yang lain dari PT Sandian yang dia ingin membangun ini Dan kemudian dia minta juga sekaligus untuk kita tertipkan Nah memang menindahnya di mereka Dan kita dengan ke depan seperti itu Maka di yang bataran sungai juga bisa kita gunakan Yang 10 meter tadi Yang sisi sebelah sini ya Ini apa, rencana apa ke depan Pak? Buat dibangun apa Kak? Kalau yang sudah kita khususnya yang di pinggir kali yang 10 meter Itu segera kita tanami tanaman-tanaman Dari Dinasudin Pertamanan sudah menyiapkan tanaman juga Itu pun ada di kecamatan Kalau yang ini kita juga belum tahu Yang prinsipnya mereka ingin bangun Tapi tentu saja pasti harus sesuai dengan ketentuannya Sesuai dengan generasi yang ada Dari Jakarta Selatan Desri Arvin memberitakan Terima kasih sudah menonton